Handphone boleh sakat ini, nomor kontaknya 081-2949-1378 Email aljastro at yahud.com Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibitda'iyah NTS Alhuda sama di Pati Kemudian Mantayu Pati Satunya Pak Nesparbia yaitu Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Ngayoga S2nya Sosiologi Universitas Indonesia Jakarta S3 sama Sosiologi Universitas Indonesia Jakarta Demikian kurikulum singkat dari Pemateri Aturan 21 Berikutnya kami akan bacakan kurikulum pindah dari NTS Alhuda Nama Profesor Dokter Haji Jamali Sahrodi Tempat tanggal lahir Brebes 8 April 1968 Ternyata lebih muda dari tadi NTS Alhuda 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 Kodepos 45135 Nomor kondak beliau 081 312 047 070 Timeline Sakrodi Jamali Pendidikan dimulai SDN Di Purwabayasa ama tahun renting 1981 SMP Kus mache goro Tonjong Di pemerintah ada Tonjong Kalau Tonjong sudah sini Tonjong sudah santai Kalau Tonjong itu pegunungan Kalau di Tanjong itu pesisir Lalu setahun 1984 Kemudian SMA N1 Bumi Ayu Lalu setahun 1987 S1 IAIN Sunang Gunung Cakit Cirebon Selesai tahun 92 S2 IAIN Sumatera Utara S2 ya Medan Selesai tahun 1997 S3 UIN Jakarta Selesai tahun 2004 Kemudian kami lanjutkan Kurikulum beta dari Pembaling Nama Asli ini dari Ibu Bapaknya Mu'lisimu Syari Tempat akhirnya ini Di Indramayu Tahu semua Indramayu ya? Ini sangat popular Indramayu Pasti tahu Indramayu Lahir tanggal 12 Bulan 12 1948 Alamat Jungjang Arjawinangun Cirebon Nomor kontak beliau 081-221-27793 Email Muzari Muzari Molisi Simail .com Pendidikan Ini langsung S3 Brio ini S3 Hubung Islam UIN Sudah Bunga di Bandung jadi SDSM penya sudah dianggap selesai lagi teman-teman ekstrim tersebut dan ini S3 di hukum berhukum S3 hukum Islam Kuin dan saya saksinya waktu itu dokteran ini demikianlah bergulung singkat bergulung yang kalian bacakan dari masing-masing langsung berbanding berikutnya untuk menyingkat waktu karena ini sudah menjukan waktu habis setengah sebelasnya saya mohon kepada hadirin kepada audien undangan semuanya untuk siap-siap memasang telinga dengan baik yang telinganya belum baik segera terbaik agar enak menerimanya dan tapi saya yakin bener ini dibidangnya apalagi dengan sebuah jatah ini saya lihat SDSM sosiologi dari berkaitan dengan sosial politik yang sudah marah sekarang ini dan pastinya saya punya keyakinan enak karena saya tulis mengalami video yang teklosim dalam kita kita diceritakan walaupun video makanya budayawan tapi video ini Kiai karena yang saya pahami ini beliau ini adalah orang dekatnya Almarhum Gustur gitu video ini asisten pribadi atau apalah atau mungkin asisten terdilu gitu untuk menyingkat waktu kami saran kepada Narsu Bersatu dari Jakarta untuk memulainya acara ini kepada Profesor Doktor Rana Tabi Ancestral kami silahkan improve more Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Attim I'm via salam Wa salat Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa salatu wasalam warahmatullahi wa'ala alihi wa alihi wa at內 wa wa is你想am waktu harus kita menggabung kebalaan buat khusus ketua dan putih Kabupaten Cirebon Pak Udin Yusuf nggak pake Habibie Pak Udin Yusuf merobbi gitu aja yang menggoyankan seluruh simitas akademika style Cirebon yang menggoyankan para anak-anak sumber sama-sama kemudian para pembanding semuanya yang saya menghati barang-barang ibu adik-adik mahasiswa di Renagret yang dimulihakan Allah sebetulnya saya sudah kirim makalah kemarin tapi saya salah kirim email karena alamat email yang ada itu alamat emailnya ketua MPTI ketua MPTI-nya belum datang beliau nggak konver ke panitia jadi ya awalnya satu kita harus sadar bahwa saat ini Indonesia sedang menjadi Padang Kuru Seto dari sebuah pertarungan kalau Padang Kuru Sitro sih enak pertarungannya cuma bipolar tapi sekarang ini pertarungannya multipolar kalau Padang Kuru Seto Padang Kuru Seto pertarungannya jelas antara Pandawa dengan Kurawa tetapi ini pertarungannya multipolar pertarungan ideologi pertarungan ekonomi pertarungan budaya sampai kepanjang pertarungan ideologi semuanya ada di di Indonesia yang ini kalau kita tidak sadari betul kalau kita nggak cepat betul dalam melihat ini kita akan terperangkap pada konflik yang berkemenjangan yang nggak tahu ujungnya kita ambil siapa kita untuk siapa karena yang kelihatannya Bila Islam belum tentu ketika kita menyinggung ketika kita menyinggung kita akan terutam di baliknya siapa karena ada yang sedang main di sini dan sedikit saya menyinggung supaya kita tahu saja bahwa sebetulnya yang terjadi di kita ini adalah resonansi dari situasi geopolitik internasional yang sekarang ini mengalami proses remake of the world pasukan perang di tahun 89 ketika perang di selesai dibuktikan dengan hancurnya dalam tanda putih hancurnya hancurnya sosialisme secara institusional karena secara rukiah dia nggak hancur itu kemudian terjadi proses penataan pulang terhadap geopolitik internasional maka tiba-tiba saja Indonesia yang dulunya menjadi buffer ideologi sosialis gitu ya digunakan kapitalis untuk menjadi buffer ideologi kapitalis gitu nah tiba-tiba saja kehilangan peran itu dan Pak Artu harus jatuh jadi menurut saya yang menjatuhkan Pak Artu itu bukan mahasiswa tetapi konspirasi politik internasional yang sudah mencapai menginginkan Pak Artu kembali karena harus digantikan oleh peran baru nah mahasiswa ini ada terikirnya saja alat pukulnya saja gitu kalau Pak Artu jatuh itu saya itu demonstrasi dari 89 sampai 98 Pak Artu nggak jatuh-jatuh kok nggak baru tiga bulan itu gerakan Pak Artu jatuh karena dorong tuanya sudah nggak mengembangkan lagi maka Pak Artu pun jatuh gitu nah jadi sepertinya yang sedang bergerak ini adalah ideologi materialisme materialisme ini ibarat pesawat tadi dijelaskan ini bisa jalan kalau saya yang kanan kirinya ini ada dulu sebelum sayap kanan kiri ini itu adalah sosialisme dan kapitalisme ini adalah sayap kanan sayap kirinya ketika peran dunia kedua menjelaskan peran dunia kedua muncul ideologi yang disebut dengan fasisme ketika muncul ideologi fasisme maka muncul Joklin Dimitrov yang mengatakan sosialisme dan kapitalisme seluruh dunia harap bersatu untuk menghadapi fasisme maka sosialisme pindah ke kanan bergabung dengan kapitalisme saya kirinya sudah digantikan posisinya oleh fasisme fasisme Jepan fasisme Naji Jerman makanya saat itu berdirilah sekutu Amerika sebagai kampiung kapitalis bersekutu dengan Rusia sebagai kampiung sosialis bersatu di situ begitu perang dunia kedua selesai bagi pakiparisan yaitu negara-negara kolonial ini dibagi secara hadir dan merata oleh geng kaum materialis maka sosialisme tindak ke tinggi lagi maka membetulkan perang dunia itu ketika perang dingin selesai ditandai benar-benar tentunya sosialis maka untuk menggerakkan roda materialisme ini yang diciptakan musuh baru yang disebut dengan fasisme religius yang disebut dengan fundamentalis itulah itu nah kalau kita baca sebelum itu kan sudah ada warning-warning dari beberapa penulis ya misalnya ketika dikatakan ada padang perang ada bolaan blok barat dan blok timur dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu sebetulnya dalam kondisi secara akademik untuk memuluskan skenario dalam membangun remaking of the world dan sekarang kini dari bagian dari proses remaking of the world itu salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai ya kelanjutan dari itu sebetulnya ini kan gak jauh beranjak dari kolonialisme model baru aja sebetulnya gitu nah dalam kondisi seperti ini sebetulnya kita punya daya tahan daya tahan salah satunya ini adalah Islamwa Satya Islamwa Satya ini bisa menjadi daya tahan dari gemburan-gemburan dari seluruh scenario yang sekarang ini sedang terjadi yang tarik-tarikan ke kanan ke kiri ke atas ke bawah secara ideologis ke komunitas sampai kepada hal-hal yang sebetulnya ideologis itu karena tiba-tiba saja kok muncul ganggi aja kemudian itu lain kali kalau kita diskusi tentang geopolitik internasional tapi sedikit supaya kita ngerti petanya sedikit supaya gak jadi orang bujuk tapi kagetan bujuknya kagetan lupa tiba-tiba terus muncul lupa tiba-tiba ini ya itu jadi ini nah kenapa saya menyebutnya Islamwa Satya ini bisa menjadi benteng gitu ya karena kita ini mayoritas muslim nah saya menyatakan ya sebagai negara yang berkentul ikarnya beragama lebih dari berkentul negara yang berkentul maka agama menjadi alat vital dalam instrumen pertahanan dalam instrumen defense terhadap situasi yang berdimbang saat ini tapi juga harus dicatat yang menjadikan tantangan ini harus diakui agama pun bisa menjadi problem peminjung konflik jika tidak dipahami secara tepat saya tidak mengatakan benar tepat karena kebenaran agama itu itu ya yang kita yakini yang benar itu loh yang kita yakini yang benar gitu jadi makanya saya sedang mengatakan yakinilah kebenaran agama tetapi lakukanlah agama yang baik gitu karena kalau kebenaran agama itu kok dati jajar masjid dati jajar masjid gitu tapi kita tetap meyakini yang benar yang kita yakini tapi ekspresikan beragama yang baik jangan ekspresikan beragama yang benar kalau anda mengekspresikan agama yang benar mesti gegeran tapi kalau ekspresikan agama itu agama yang baik ukurannya jelas karena apa khairunas anfa umlinas sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia maka kebenaran agama yang anda yakin itu harus diekspresikan menjadi agama yang baik kalau ukurannya yang baik apa jelas anfa umlinas karena ini banyak prinsip dalam makosidus arti hakikatnya adalah lima selakat di umat nah kalau kita mendudukan ini maka baru kita bisa menjadi benteng pertahanan dari seluruh pertarungan yang sekarang ini terjadi itu yang yang kedua sebagai mayoritas muslim agama yang bisa menjadi benteng ya islam yang memiliki arti penting dalam menghadapi konfirmisme dan terorisme tapi juga selektif juga karena islam pun yang islam kagetan islam marah-marah islam kampan di kompori akhirnya ini juga menjadi trigger untuk mencukupi karena banyak yang berhudung agama atas nama agama kemudian melakukan teror melakukan mafsadah mafsadah bukan maslaka maslaka nah ini dua hal ini yang harus dicatat kalau syarat ini bisa dipenuhi maka agama bisa menjadi berhenti dalam menghadapi pertahunan-pertahunan yang sekarang terjadi nah salah satu yang ditawarkan untuk ini pemahaman keagamaan keislaman yang bisa menjadi bantai ya islam masyarakat ini saya sedikit menyindung bahwa sebetulnya islam masyarakat yang itu awalnya dipopulerkan oleh Yusuf Kondoli yang menyatakan bahwa islam itu ya dia harus harus wasatong di tengah tengah itu artinya apa ajek jejek tegak tidak digoyakkan ke kanan tidak digoyakkan ke kiri gak kapan dihancurkan oleh situasi itu menurut pengertian Yusuf Kondoli jadi ini berbeda dengan moderat ya ya moderat bagian dari ekspresi dari wasatia itu modulasi itu hanya bagian ekspresi dari wasatia gitu tetapi tidak semua yang moderat itu menjerminkan wasatia kira-kira seperti itu wasatia itu sepilih keislaman yang ingin berdiri di tengah tegak di tengah itu tidak mudah hanya oleh apa ya tarikan-tarikan yang bisa merubah meruncukkan untuk tidak bersikap adil jadi dia tetap tegak berada di tengah konsekuensinya dia yang anti-tatoruf walau tatoruf yamin walau tatoruf yasih baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri karena ekstrimitas ini ini bisa merusak merusak agama karena orang yang bersikap ekstrim itu akan mendewakan akan menganggungkan bahkan mentuhankan apa apa yang dia apa itu ekstrimkan itu kira-kira seperti itu nah disini lah fungsi islam wasatia itu nah bijakannya jelas mesti koran surat al-baqorom baktika gula injil lain samper semang terus kemudian al-imron itu sudah jelas referensi referensi untuk nah itu nah itu yang pertama dalam konteks Indonesia disamping ayat kaulia yang ada di Quran dan hadis wasatia ini ujukannya juga ayat kaulia yaitu realitas kehidupan bangsa nusantara yang memang beragam gitu yang seimbang jadi berdasarkan bukti-bukti antropologis ragawi kita tuh bisa men-trace kondisi nusantara ini pada sejuta abad yang lalu eh sejuta tahun bukan juta abad sejuta tahun yang lalu ini penelitian edward jadi satu juta tahun yang lalu itu sudah ada manusia di bumi nusantara ini yang disebut dengan pitus antropus eraktus jangan salah baca pitus antropus kereksitrus jadi mentang-mentang bahasa latin itu jadi kita ini juga dihuling makhluk pitus antropus kereksitrus itu pitus antropus kereksitrus itu sudah satu juta tahun tapi kemudian ini hilang enggak ada jejaknya lagi ya kalau wah kira sih asumsinya karena ada banjir-banjir apa-apa yang memisahkan kekuan tabungi sundaleng ini jadi baru terdeteksi lagi berdasarkan negara edismen itu seratus juta tahun yang lalu itu yang kemudian datang orang-orang dari Austronesia dari Melanesia yang kemudian datang ke sini kawin-kawin antara Austronesia Melanesia kemudian bucapur menjadi Austro Melanesia dan lain sebagainya yang intinya secara sunatullah Indonesia ini memang beragam etnisnya alamnya tradisinya budayanya nah kalau kondisi beragam ini kita gak bisa kalau kita tercepat pada extremitas mesti rusak mesti nah buktinya nusantara ini bisa terjadi terjadi hidup sampai sekarang ini sepatutnya bahwa bangsa nusantara memiliki kemampuan untuk bersikap kuasa tengah-tengah mencari mempertemukan menjaga harmonisasi dari setiap perbedaan yang lain jadi dua dari ini yang kaum niat dan kaum liat ini yang menjadi dasar Islam wasatiyah ini bisa berkembang dengan baik di menurusantara ini dan memang dari dulu kintoh kita itu ya kintoh wasatiyah ini sebetulnya kalau kita melacak dengan bunyi-bunyi akademik yang faktual itu oke terus jadi ini yang mendasari kenapa Islam wasatiyah ini punya karakter hidup lalu karakternya apa ini sama dengan karakter Islam santara karena Islam wasatiyah itu menjadi bagian dari Islam santara menurut saya pertama fleksibel dan elastis namun tegas jadi Islam wasatiyah itu fleksibel elastis tapi tegas dalam yang furuqiyah dalam hal-hal yang sepatnya ibadah-ibadah gue rumah dalam hal-hal yang tidak terkait dengan masyarakat usul ya ya kita fleksibel aja PNAE 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 maka disitu konsep masuk nekunur salah masuk sadudaro masuk itu nah itu ini bagian wujud dari elastisitas dan fleksibilitas dan secara negerly memang budaya tradisi konstruk eticut atau habidus bangsa nusantara itu memang begitu maka inilah yang menyebabkan seluruh budaya-budaya yang masuk ke sini tidak hilang ada jejaknya dan membentuk lapisan-lapisan yang oleh dari suwamwa dengan lapisan-lapisan budaya karena tidak hilang tapi datang disini dirajun bukan dikonfikan suni siah di timur tengah berapa berantem datang ke suni nusantara berantem terus kemudian hinayana maharyana yang di india berapa-apa berantem datang ke nusantara berantem hindu-budha berantem di jatatan Asia Selatan datang ke sini berantem Islam yang disana juga gegeran terus datang ke sini berantem inilah kemampuan fleksibilitas dan elastisitas yang mampu merajuk itu itu yang pertama tapi tegas ketika soal prinsip dilanggar PKI begitu sedang teknologi urusan prinsip diopan semudah meskipun awalnya dibiarkan saja dia melakukan aksi sepihak yang dibiarkan menghina-hina kiai dibilang kiai sebagai tujuh setan desa di bagian dari kapital kan gitu PKI itu bikin perusahaan tujuh setan desa ada kapitalisme birokrat ada kiai wacau macam-macam kiai itu tujuh setan desa itu ya ansornya ansornya ya masuk celup saja tapi begitu dia sudah melakukan tindakan melampaui batas yang disikat betul nah itu kubunina seperti itu yang ketika mengedepankan kearifan dan ahlak dalam penyerapan ajaran espan daripada tuntutan sariat formal ini bukan berarti sariat tidak penting sariat tetap penting dan harus dijalankan umat islam tetapi di atas sariat ini masih ada ahlak maka ahlak harus dikedepankan jadi dalam menjalankan sariat patokannya adalah ahlak karena sariat sariat islam bisa dijalankan dengan fondasi apa saya kasih contoh saja satu contoh apa yang dilakukan kalau wali suama kejauhan kejauhan contohnya kalau sunan kudus tidak boleh potong sapi itu contohnya meskipun sapi itu kalah sunan kudus melarang karena ini untuk menjaga suama sampai keminggu perasaan kemat hidup yang mensucikan sapi yang kedua saya kasih contoh ini kiyari kuduri tegak comat kiyari ini kedatangan seorang rumah yang konflik rakyatnya habis jual tanah desa kemudian rakyatnya konflik ini terjadi tahun 1970 sebagian ingin rakyatnya ini duitnya dipakai untuk balik masjid dan ini kan suami abang ngomong ada duit desa dipakai untuk masjid tapi sebagian lagi karena banyak orang abangan yang pada saat itu masih ada dia ingin duitnya untuk beli gamelan karena kebetulan ada orang jual gamelan murah kalau enggak dibeli kemudian diberi kurang hari punggung desa punya duit sebaiknya duitnya untuk beli gamelan konflik akhirnya minta farwa ke kiyai kuduri yang kelompok gamelan diajak kiyai yang yakin setelah dijelaskan kiyai kuduri ya separoh untuk beli gamelan masjid yang kelompok masjid setuju kelompok gamelan tidak setuju kalau separoh kurang kiyai karena ini orangnya butuh kalau tidak cepat dibeli setelah dibeli orang lain setelah itu ya sudah untuk beli gamelan saja tidak usah dibangun masjid yang kelompok masjid protes maka masjid ini kan perintah agama dan justru karena perintah agama maka masjid pasti jadi tidak pakai duit desa karena Allah mesti ikut mikirkan makanya di islam itu ada ajaran saudara kojaryah untuk bangun masjid siapa tahu setelah dibelikan gamelan nanti saudara-saudara kita yang ikut mikirkan masjid ini jauh sampai tetap dijaga ditegak kamu kita kalau belum punya masjid sholat yang di masjid juga bisa dan subhanallah begitu mendengar ini cerita ini tidak terdengar sampai kemagelan sampai sajogja sampai sajawa dengar cerita ini kok kayak begini ya ahlak orang islam merilakan kepentingan kita merilakan kebentukan agamanya dia untuk menenuhi kepentingan kita kalau kayak gini kita sudah keputangan budu-budu budu 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 mulai sekarang kita harus bersama-sama ikut memikirkan masjidnya orang islam akhirnya kuabewom iluran penggemar gamelan penggemar wayang iluran dari masjid akhirnya masjidnya jadi lebih cepat dari ini contoh bagaimana harus ditegarkan kita menjalankan sari'at jangan menang sari'at islam mbak di indus pabewom pokok ini karena sari'at islam itu contoh sementara saya selamat gamel masjid gak popo secara sari'ah yusa dari pacang yang masjid larani hatinya setahun ini masjid jadi simpul kebencian baru-baru masjid ini kita bisa bikin gangelan jadi itu jangel di hati lebih cepat orangnya juga seneng sama masjid bahkan kelompok gamelan akhirnya mau ikut masjid dengan cara ini contoh penerapan islam wassadiyah yang itu itu tenang untuk ilfa sehingga pluralitas yang ada ini bisa terakhir semua tanpa selanggar sari'at islam karena dia menegakkan sari'at islam jadi yang ketiga itu menolak tindakan pemikiran ekstrim tadi walata teruk yamin walata itu jadi polak karena pemikiran ekstrim itu bisa menuhatkan pemikiran itu sendiri orang yang lama itu jenuh PKI orang yang lama itu jenuh materialisme itu kan sudah menolak dan orang yang lama bukan demi Tuhan tapi demi agama itu maka justru pernah mengatakan kalau ada engkau bertengkar engkau berkelahi karena beda agama maka Tuhan kamu adalah kamu kalau engkau membunuh orang gara-gara beda keaman maka Tuhan kamu adalah keaman itu kira-kira seperti itu oke berikutnya Nah agar historis kultural Islam apa Wasatiyah di Islam Nusantara kenapa saya menyatakan berkewa Islam Masatiyah di Islam karena Islam Nusantara itu akhirnya fondasinya pada 4 nilai yaitu Tawasun Tasamu Tawazun Itida Nah Tawasun ini hanya mengingatkan Islam Masatiyah gitu loh mungkin saya mengatakan bahwa Tawasun Tawazun Tasamu itu adalah ekspresi dari Islam Masatiyah ya gak apa-apa begitu aja kok free port jadi gak usah diperbutakan yang keluar tapi ngera-ngera seperti dalam konteks historis kulturan Islam Masatiyah itu sudah ada sejak zaman Malisomo politisnya itu adalah zaman Malisomo kalau konteks Nusantara kalau konteks Nusantara ya zaman Nabi sudah dalam konteks Nusantara itu adalah sejak zaman Kuali Somo yang menghasilkan suatu konstruksi budaya pemikiran yang dikenal dengan Islam Nusantara itu nah jadi Islam Masatiyah itu yang bagian dari strategi strategi jakwah yang menjadikan solusi atas kefakilan penyebaran Islam jadi Islam ini gak diterima loh di dunia Nusantara selama 8-8 karena bukti sejarah menunjukkan Islam sudah masuk akhir abad ke-7 itu kalau saya baca hari wehazab jari saya nabim al-atas itu bukti-bukti sekitar 694 690 83 Islam sudah masuk di Nusantara artinya abad ke-7 Islam sudah masuk di Nusantara tapi kan Islam bisa diterima dan berkembang abad 15 eranya Wali Sober artinya dari abad ke-8 sampai 15 ini Islam gak diterima di Bemin Nusantara ini ini dibuktikan dengan catatan Marco Poro yang mengatakan waktu itu dia melakukan ekspedisi sampai ke Nusantara ini sekitar abad ke-14 mayoritas kita itu masih Hindu Budha masih Kapitaya juga diperkuat dengan catatan Haji Makwan Sekretarisnya Cenggu nah itu juga mengatakan begitu mayoritas masih Kapitaya agama berbunyi baru Hindu Budha Islam yang dipolong oleh minoritas asing dari India China dan Arab yang menunjukkan posisi pesisinya nah inilah yang dikoreksi oleh Wali Soho berarti ada Samsung dalam perkebaran berdakwa metodonya baru Wali Soho menggunakan strategi kultural itulah hanya kurang dari 50 tahun kurang lebih 50 tahun bisa membalikkan situasi dari mayoritas ini kapitaya menjadi mayoritas Islam Islam satu generasi gempa aja itu sudah mayoritas Islam itu di perdekatan Islam Nusantara yang kedua yang itu dicapainya itu adalah Islam Masatia gitu maka maka saya mengatakan Islam Masatia itu menjadi kepar justru bin Islam Nusantara yang kejahatannya itu adalah Tawassun atau Masatia Tasamun Tawassun dan Ittiza jadi itu terus nah efektivitas dan daya tahan Islam Masatia dalam Bumi Nusantara ini sudah teruji bahwa itu tadi saya mengatakan bahwa kita ini dijajah 3,5 abad kurang lebih tapi Islam tidak kuliah tetap mayoritas Islam jadi kita ditekan kita dibenci kita disingkirkan bahkan kiai-kiai ulama-ulama hindur punya pesan terdara mendalaman karena tekanan belanja karena tekanan kolonial tapi kita tidak kuliah tetap mayoritas Islam coba bandingkan di Sepanyol sekian abad Sepanyol menguasai karena Islam menguasai Sepanyol dan daratan Eropa tapi begitu kekuasaan berbalik kekuasaan Islam diganti Kristen balik total semuanya jadi Kristen tapi di Nusantara ini enggak kekuasaan diganti kolonial 350 tahun kita diinjik-injik 350 tahun kita disingkirkan tetap prioritas itu kan artinya memiliki daya tangan nah ini yang mestinya menjadi contoh dunia Arab mestinya belajar kita dalam dalam sustainable of life yang struggle of life dari kekuatan Islam di kita ini enggak kuliah nah sekarang ini kita dikepung lagi dikeros lagi jangan itu tadi peran di atas barang barang ini di atas barang ini di atas kenapa bisa bertahan begitu kita kenapa bisa bertahan karena Islam yang berkembang di Nusantara ini kompatif dengan akar tradisi dan kultura Nusantara jadi Islam ini cocok antaranya pohonnya dengan akarnya dengan daunnya ini cocok sehingga begitu dipindah ke sini ini akar-akarnya sehingga berkembang nah Islam yang dipindah Eropa itu hanya cangkoan dipindah pohonnya saja sehingga udah hubung udah goyang akarnya enggak akarnya masih Eropa gitu deh nah ini salah satu hal yang menyebabkan Islam di sini ini bertahan maka saya yakin pandangan-pandangan Arabisme yang diekspor ke sini itu hanya tren menurut saya yang sifatnya sangat radikal sifatnya sangat keras sifatnya sangat rizik itu enggak cocok dengan budaya itu mesti ada resisten mesti ada perulahan dalam titik tertentu karena tidak cocok dengan hito keislaman yang ada di Nusantara ini oke terus nah oke islam pasatia ini jelas menolak apa menjadi kontradiksi dengan apa terorisme gitu ya secara paradigmatik filosofis terjadi hubungan yang kontradiktif antara islam pasatia dengan terorisme maka ini dengan sendiri ya ya islam pasatia menjadi antitesis dari terorisme maka secara instintif dan instintif islam pasatia mesti menjadi trajek untuk menolak terorisme dari segi dari segi kerangka paradigmatiknya dari segi apa tuh spiritnya itu mesti dia menjadi antitesis jadi terorisme maka gak usah diomongin mesti akan jalan dengan sendirinya kalau ada teroris mesti islam pasatia akan gerai melawan kalau ada orang ngomong saya islam pasatia tetap terorisme dia gak berkira berarti dia gak paham islam pasatia atau islam pasatia hanya omongan nah selain itu tadi dia memiliki kompatibilitas dengan budaya nusantara yang anti terhadap ekstrimitas anti terhadap terorisme itu kan ekspresi dari sikap ekstrim itu itu wujudnya ini secara sunatum secara kita mesti melak abadu komunisme makanya mestinya BNPT polisi kalau mau pelawan teroris itu cukup ajak ulama-ulama MUI dan sebagainya yang sudah punya islam pasatia diajak omong diajak berlindung jadi gak perlu sejata seperti itu karena beliau ini bisa membuat itu gak usah pakai senjata noto hati senjatanya itu kalau IW ini senjatanya noto hati nah sekarang IW dengan komunisme IW akan menjadi instrumen efektif untuk menolak komunisme jika komunisme menggunakan cara-cara analgi dan teror kalau komunisme menggunakan cara analgi dan teror mesti IW akan melawan yang repot yang repot ini perlu diingat dan diwaspadai jika komunisme menggunakan cara-cara kultural maka IW perlu berpikir lebih jauh untuk menghadapi ini strateginya karena kita harus membuat konsep gerakan kultural gerakan perlawanan yang berbasis kultural berbasis konsep pemikiran dan berbasis gerakan sosial bukan gerakan-gerakan yang lain contohnya komunisme di Indonesia ini sejak jaman tamalaka itu sudah paling makanya waktu sidang komunitas atau PKI internasional di Cina ketika PKI apa komunis bukan PKI komunis komunitas internasional sidang di Cina mengatakan bahwa kita harus mengusui Islam kita harus melawan kolonialisme karena Islam adalah penjajah kolonialisme adalah penjajah maka tamalaka tidak bisa kalau di Indonesia kalau di tempat lain bisa kalau di India tidak bisa karena Islam punya beberapa nilai yang kompatibel dengan spirit komunisme kita harus menipu orang Islam untuk bisa masuk dalam gerakan komunisme dengan bahasa Islam ini yang menyebabkan pemberontakan PKI pertama tahun 1926 itu banyak yang tertibu dan masuk dalam gerakan itu ini baca penelitian-penelitian yang ada misalnya Salim Makmun itu meneliti ini itu menyatakan bahwa inti dari gerakan komunisme tahun tahun 26 itu juga kenapa karena PKI membungkus bahasanya dengan bahasa Islam diserahkan PKI katanya partai kiai Indonesia ini jadi 26 ini kan dia pakai gerakan kuturan terus kemudian awal tahun 2014 PKI berhasil merupung hati kiai-kiai yang berpikiran kritis yang terkenal pada saat itu surat Al-Ma'un itu pada dikatakan komunisme berdiri pada anak yatim walayakud itu anak miskin komunisme berdiri pada orang-orang miskin yang dijajah berlanggan macam-macam itu maka orang macam Haji Misbah masuk disitu kiai sinirot masuk disitu bukan sinirot disini ya di solot nah ini karena mereka pakai gerakan kutural ini nah sekarang mereka pakai gini juga gitu nah inilah yang esor Pak Satya harus memelas otak memelas pikiran membuat strategi yang tidak serampangan yang harus betul-betul beruswatu fikir dan lain sebagainya itu harus ditata karena kalau dana yang begini gak bisa teriak begini dan harus diaduk pula-pula pikir beruswatu fikir gerakan kebudayaan gerakan sosial yang mampu untuk menunjukkan ini menarik mereka yang sudah terpat di ekstrim kiri ketengah lagi yang sama dengan menarik kita yang sudah di ekstrim kanan dengan teroris ini ketengah lagi terus strategi kulturalnya menurut saya agar bisa menghadapi gerakan kultural komunis maka ini harus menggunakan pendekatan budaya dan tetap menjadi bagian gerakan Islam Nusantara ini artinya pola gerakan parisono ulama Nusantara dan kiai-kiai yang terlibat dalam penghormusan pemilihan bangsa yang membunuh utamakan keharifan dan akhlak kekalimah menempatkan syariat formal secara proporsional harus menjadikan gerakan utama dalam mengaktualisasikan ini karena kalau kita cuma teriak-teriak ini jadi makannya komunisme pasti itu makanya kita harus kembali yang dilakukan contoh-contoh yang dilakukan yang dilakukan kita lakukan contoh-contoh yang dilakukan kita lakukan contoh-contoh yang dilakukan bahasin asari ketika menerima Pancasila kenapa sih kok kita NKRI harga mati kok bukan syariah harga mati ya karena begini pikirannya contoh-contoh yang mengedepankan anak kita menegakkan syariah wajib tetapi syariah bisa dijalankan kalau negara ini tentra negara ini aman negara ini baik kuat nah kalau negara tidak aman tidak tentra berkelahi terus mana bisa syariah ditegatkan kita di sulia susah menegakkan syariah karena gegeran terus maka begini berlaku prinsip kalau sesuatu barang perkara wajib tidak bisa terpenuhi mana barang itu jadi wajib menegakkan syariah di selam wajib tetapi syariah bisa tegak kalau NKRI ini terpatah dengan kuat maka supaya syariah bisa jalan NKRI harus tegak maka menjaga NKRI wajib jadi prinsipnya begitu ini salah satu contoh hal-hal seperti ini harus kita lakukan nah strategi pertama kembali ke akar sejarah sekarang ini orang banyak ikut larut hanya dalam arus terorisme itu karena dia gak ngerti sejarah ulama-ulama kita dulu belajar ke tengah semuanya bahasa ke Timur terakh tapi begitu pulang ke Indonesia dia tetap jadi Isra yang menggunakan cara-cara budaya Indonesia untuk memahami mengajarkan dan menyerahkan ajarah Isra dia gak jadi orang para nama podo aja meskipun ada bahasa rata dia tetap pakai bahasa jawa podo gedungan podo kempek podo lirboyo podo tepileng podo termas meskipun ada bahasa rata ini mencerminkan barangnya tetap menghadiri lokalitasnya terus yang belajar ke barat semuanya cer toh bangun musuh ter toh adi suryok iajar jumantoro dokter jilanda aa maramis begitu pulang tetap jadi orang manusia sosro kantor itu penulis teks percantian barang dunia kesatu tapi dia tetap jadi orang kesantara tidak hilang ini karena dia ngetik sejarah sejarah itu adalah maro jikul hayra bagi setiap manusia kalau anda ngetik sejarah maka referensi anda adalah yang diberikan orang lain baca anda karena anda tidak pembahir diberikan ibu taiknya dimakan aku satu diberikan pemikiran wahhabi dimakan telan-telan pemikiran wahhabi yang ngapir-ngapir semua orang itu karena anda tidak punya referensi sejarah dari kehidupan keeslami keusantara anda yang kedua adalah pahami tradisi anda karena tradisi ini adalah akal ketika anda menghadapi guncangan guncangan kusaran kusaran arus yang sedang menimpa anda itu orang dulu tidak hanya tidak karena punya akar yang kuat yaitu tradisi dan pemahaman sejarah yang kongrit sebagai maruji kukhaya ini yang perlu saya tegaskan kalau ini kita lakukan maka islam wasatia benar-benar bisa menjadi alat yang anda dalam menghadapi kolonia apa terorisme dan komunisme kalau enggak kita akan dikepas oleh mereka itu karena apa saat ini sudah banyak generasi kita yang hilang yang hanyut maka dalam keadaan ini saya ini takhle saya Pak kiai karena disini ada ulama saya ingin mentaskah pikiran saya dulu nabi pernah mengatakan ajarkan anakmu untuk berenang dan memanah saya mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan katis ini berenang saat ini tidak semata-mata berenang di air dan di lautan karena orang berenang di air sudah takap selan dan kita sekarang dalam kursus maka berenang disini aktualisasinya konteks aktualisasinya adalah berenang di gelombang arus kebudayaan dan informasi kalau 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 anda yang bisa berenang disini anda akan berenang dalam budaya orang lain dalam informasi orang lain tanggal kalian disitu berenang di arus budaya arus informasi arus peradaban yang sekarang ini anda harus belajar berat disitu sementara wari maya memanah panah kita sekarang ini anak panahnya adalah informasi pemikiran konsep yang akurat dan efektif untuk kita sasarkan pada pikiran pikiran orang anak panahnya adalah ID nah maka anda menguasai ID sebagai anak panah pemikiran yang dasar sebagai ID sebagai apa busurnya pemikiran yang dasar sebagai anak panahnya anda akan bisa menguasai keburangan ini anda bukan jadi orang terbilang saya melihat anak-anak Nusantara sekarang sudah terbilang dalam peradaban orang lain dalam pemikiran orang lain padahal di Nusantara ini penuh intan bermata yang boleh kita gali sebagai sarana untuk kita berterang menuju masa depan terakhir saya ingin mengatakan anak-anak Nusantara bukan pemandu wisata anak-anak Nusantara yang tersesat di pantaran peradaban bangsa-bangsa yang hanya menjadi pengulung ide dan pengais gagasan dari bangsa lain pulanglah ke tanah Nusantara disini sudah tersedia intan permata yang menjadi bekal untuk menitim masa depan sebelum semuanya diambil oleh orang lain dan anda kembali menjadi kacau dan pengulung gagasan dari orang lain berlangsung Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih